Oke, dalam pembuatan film Sri Asih, itu ternyata ada 7 kostum Sri Asih yang bentuknya disesuaikan ya sama kebutuhan tiap adegan. Jadi kan tiap adegan ada yang Pevita Pierce-nya harus terbang, ada yang emang harus fighting, harus yang lompat-lompat, segala macem. Nah, ada 7 kostum-nya yang emang dipersiapkan untuk adegan dan kebutuhan berbeda. Hai kawan-kawan, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kamu nih yang hobi nonton film atau series atau sekedar pengen tau nih film atau series yang lagi trending atau lagi tayang, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget buat kalian tonton. Nah, di Sinepuan episode kali ini, kita mau bahas film superhero perempuan pertama di Indonesia, apalagi kalau bukan Sri Asih. Tayang di bioskop pada 17 November 2022 lalu. Dan film ini ngebahas soal perempuan, film ini juga disuradarain sama suradara perempuan yaitu UPI. Nah, film Sri Asih itu diperankan oleh Pevy Tapir sebagai Alana atau Sri Asih, kemudian ada Reza Rahadian sebagai Jad Mikol, terus ada Jeffrey Nicole sebagai Tangguh, dan ada Dimas Anggara sebagai Kala. Nah, kawan-kawan, film Sri Asih itu menceritakan soal karakter perempuan bernama Alana yang dia ini nggak ngerti kenapa dia tuh punya anger issue, selalu dipengaruhi oleh rasa marah. Tapi ia tuh selalu berusaha melawannya. Nah, seiring Alana tumbuh dewasa, ia tuh menemukan fakta bahwa dirinya ini tuh bukan perempuan biasa. Alana ternyata adalah titisan dari Dewi Asih. Dan dengan kekuatan yang dia miliki, dengan kemarahan yang dia punya, dia sebenarnya bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi di lain sisi, kalau dia nggak bisa ngatur, dia juga bisa menciptakan malapetaka bagi banyak orang. Nah, kawan-kawan, kalau menurut aku sendiri, film Sri Asih ini naik level. Naik level untuk jagad sinema bumi langit atau bumi langit cinematic universe. Jadi kayak Marvelnya Indonesia gitu lah. Setelah mereka bikin gundala, di Sri Asih ini secara teknis, secara plot, secara adegan fighting itu udah naik level. Kalau di gundala itu, kita kan kayak dikenalin sama banyak banget karakter yang ada di bumi cinematic universe ini. Yang bikin kayak kita nggak fokus sama jalan ceritanya sih gundalanya itu sendiri. Sedangkan di Sri Asih ini, karakternya itu jumlahnya pas. Semuanya punya peran penting, nggak overlapping si Sri Asih. Nggak cuma jadi banyak-banyak indurasi doang. Semuanya itu punya peran dan pas banget. Nah, terus perkembangan karakter Alana sendiri itu tersampaikan dengan baik, dengan jelas, runtut dari dia kecil sampai dewasa. Dari dia masih struggling sama emosinya sampai dia bisa mengontrol emosinya itu. Jadi kita tahu latarnya Alana ini, kenapa dia jadi titisan Dewi Asih, kenapa dia punya kekuatan yang begitu besarnya. Jadi ini disampaikan dengan jelas gitu. Oke kawan-kawan, kalau kita ngomongin superhero, kita citra superhero tuh kayak sempurna, pahlawan super. Tapi disini alih-alih menjadi sosok sempurna yang tiba-tiba dengan punya kekuatan itu dia langsung bisa mengalahkan semuanya. Disini Alana itu sangat membumi. Karakter Alana itu sangat dekat dengan kita sebagai orang biasa yang nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi nonton itu kita ikut merasakan kompleksitas Alana sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia di mana dia punya anger issue, dia punya ketakutan, dia punya kekhawatiran. Dan juga soal penerimaan diri, Alana ini juga struggling-nya tuh kelihatan. Jadi nggak yang kayak, oh aku punya kekuatan super nih, oke aku langsung jadi ini, itu, ini, itu. Nggak, Alana tuh punya apa ya, pencarian jati diri yang juga berat, yang sama seperti ya, mungkin dekat juga sama kawan-kawan sebagai perempuan di dunia yang sangat tidak pasti ini, pasti juga punya kompleksitas itu. Jadi kerasa dekat banget sama perempuan kita sebagai perempuan yang nonton. Oke kerennya si superhero perempuan pertama di Indonesia ini, si Asih, itu ngedobrak stigma soal perempuan. Oke, kita tahu kan, dunia superhero itu maskulin banget, dan jarang banget kita lihat superhero perempuan tuh take the lead. Tapi di sini, si Asih, Alana tuh nunjukin kalau perempuan tuh juga bisa setara, apalagi ini superhero sama hebatnya kok sama bunda lah sama hebatnya sama yang lain. Dan juga di sini, Alana itu bekerja sebagai professional fighter, atau petarung profesional, di mana dunia fighting, dunia bela diri itu dikenal maskulin banget. Tapi di sini karakter perempuan Alana diceritakan dari dulu, dia emang punya cita-cita jadi professional fighter. Dan dia mengejar mimpi itu, dan dia menjalannya. Dan nothing's wrong with that, nothing's wrong dengan perempuan ada di ring tinju karena dia mencintai olahraga bela diri itu. Jadi di sini nunjukin kalau misalnya ada keberagaman profesi, keberagaman talenta yang perempuan bisa milikin dan perempuan bisa eksplorin. Oke, kawan-kawan mungkin pernah dengar soal istilah male gaze dan female gaze. Male gaze ini sering banget ditemuin di film-film superhero atau film-film fiksi, film-film robot yang emang maskulin banget lah kesannya. Jadi di mana mata penonton kita diajak lewat kamera untuk melihat view atau perspektif di mana memanjakan mata laki-laki yang mungkin lebih banyak eksplor tubuh perempuan, mungkin kawan-kawan sering lihat film-film yang kayak kameranya nunjukin dari bawah sampai atas tuh tubuhnya perempuan. Nah, di film Sri Asih ini bener-bener ngedobrak itu semua. Nggak ada pandangan, nggak ada gaze kamera yang membuat penonton tuh nge-explor tubuhnya Pevita Pierce. Dan di sini disebut sebagai female gaze. Jadi film Sri Asih ini mengambil konsep sementografi yang female gaze, yang menempatkan perempuan tuh nggak sebagai objek, tapi subjek, tokoh, dan bahkan tokoh utama. Di tengah pertarungan yang intim, di mana itu bener-bener krusial banget karena tubuhnya si Sri Asih dan Pevita Pierce ini bergerak, mata kameranya itu, kamera itu membawa penonton tuh ngelihat bener-bener fokus ke koreografi, koreografi fightingnya si Sri Asih dan juga ekspresi kemarahan, ekspresi takut, ekspresi sedih. Nggak ada satu gaze pun yang melihatkan lukuk tubuh atau bagian tubuh Sri Asih yang sebenarnya mungkin karena pasarnya film superhero ini kebanyakan laki-laki itu bakal lebih kayak menjual. Jadi ini keren banget, bener-bener ngebuat kita perempuan nyaman banget nontonnya, gitu. Oke, yang bikin bangga adalah CGI. Film Sri Asih ini dibuat sama anak-anak bangsa, dibuat sama animator, sama visual effect workers dari Indonesia yang hasilnya keren banget naik level dari Gundala dan juga adegan fighting. Adegan fightingnya disini bener-bener Sri Asih atau Pevita Pierce berlatih, emang dia emang setau juga dia berlatih lama ya untuk bisa meranin Sri Asih ini dan kelihatan banget hasilnya dimana, kalau di Gundala mungkin kelihatan rada awkward ya, fightingnya beberapa adegan dan juga kayak nggak terlalu banyak ditunjukin. Sedangkan disini full fighting Pevita Pierce ngeliatin bakat rela dirinya dia dan juga ditambah CGI yang mulus, yang bener-bener bisa lah kita mulai mengejar ketinggalan kita sama film-film Hollywood, film-film Korea yang mereka juga udah pake CGI canggih. Nah, pembuatan film Sri Asih ini ternyata tuh butuh waktu yang lama, bahkan untuk Pevita Pierce berlatih mempersiapkan fisik sendiri satu setengah tahun. Dan itu kelihatan banget hasilnya, disini Pevita Pierce bener-bener actingnya totalitas banget, dimana dia sempat diraguin juga apakah Pevita Pierce bisa action, apakah Pevita Pierce bisa membawa karakter superhero gitu, karena dia kan kebanyakan juga di drama kan kita ngeliatnya, tapi disini ditunjukin banget kalau totalitasnya Pevita Pierce itu worth it banget buat kita tonton, karena dia bisa meranin karakter Alan ini bener-bener berdaya, bener-bener keren, bener-bener apa ya, bisa nge-break bahwa ya perempuan juga bisa fighting, perempuan juga bisa maskulin, tapi di lain sisi gak ngilangin sensitivitas emosional dan femininnya dari perempuan itu sendiri gitu. Jadi paket lengkap bener-bener ini kudos banget buat Pevita Pierce karena totalitas banget di film Sri Asih. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke fakta menarik dari film Sri Asih yang tayangin di bioskop ini. Nah yang pertama, Pevita Pierce melakukan 90% dari adegan fighting yang sulit itu tuh sendiri tanpa stuntman. Jadi bener yang tadi kita udah ngomongin juga, yang tadi udah aku sebut bahwa disini Pevita Pierce tuh persiapan fisiknya tuh bertahun-tahun, setahun setengah ya, dan disini tuh keliatan banget hasilnya dan dia ngelakuinnya sendiri, tapi gak ada stuntman 90% itu adegannya Pevita Pierce sendiri. Jadi keren banget kan tuh actingnya Pevita Pierce. Nah terus, kostum yang dikenakan oleh Sri Asih sendiri itu dipesan khusus dari Los Angeles Amerika Serikat. Yaitu sebuah perusahaan yang udah, emang udah sering bikin baju-bajunya atau kostum-kostumnya superhero, yang mungkin juga kawan-kawan bisa lihat di film-film Marvel atau film-film Hollywood yang memang superhero lainnya. Jadi khusus nih buat Sri Asih, kostumnya ini dipesan dari Los Angeles gitu. Oke, dalam pembuatan film Sri Asih, itu ternyata ada 7 kostum Sri Asih yang bentuknya disesuaikan ya sama kebutuhan tiap adegan. Jadi kan tiap adegan ada yang Pevita Pierce-nya harus terbang, ada yang emang harus fighting, harus yang lompat-lompat, segala macem. Nah, ada 7 kostum yang emang dipersiapkan untuk adegan dan kebutuhan berbeda. Jadi kostum yang udah dipesan tuh ternyata gak cuma satu kawan-kawan, jadi ternyata ada 7 kostum. Wah, ini tuh juga kayak totalitas banget dari tim produksi Sri Asih untuk bikin film superhero perempuan pertama di Indonesia. Nah, kawan-kawan, setelah kita bahas film Sri Asih superhero perempuan pertama di Indonesia, aku mau kasih skor film ini 8 per 10. Karena menurut aku, ini naik level banget dari Gundala. Secara plot juga enjoyable, mulus banget. Secara teknis gak usah diragukan lagi, semua karakter keren. Wow, dan banyak banget easter egg dari film-film Bumi Langi Cinematic Universe ke depannya. Jadi kamu pun bakal ketemu sama karakter-karakter yang nantinya bakal kamu temuin lagi di film-film next-nya. Jadi kayak bener-bener nih tuh Marvel-nya Indonesia. Bener-bener ada rasa bangga di mana kayak, ah Indonesia juga bisa nih bikin kayak gini keren banget. Jadi aku mau kasih 8 per 10. Dan juga ngasih sisa angka kesempurnaan untuk film-film next-nya. Karena nunggu banget nih, BCU bakal bikin film superhero apalagi gitu. Nah kawan-kawan, segitu dulu buat Cinepuan episode Sri Asih kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen untuk next-nya. Kita perlu bahas film atau series apalagi nih. Dan sampai ketemu di Cinepuan episode berikutnya. Bye-bye!